Kantor Perwakilan Ban Indonesia DKI Jakarta bakal berikan fasilitas kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Kepala Kantor Perwakilan BIDKI, Ariana Abu Bakar mengatakan, tahun 2023 pihaknya sudah memberikan sertifikat halal kepada 48 pelaku UMKM di sekitar Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Ia mengaku, pemberian sertifikat halal ini menggandeng lembaga pengembang halal senter. Kita menambah juga dari lembaga pengembangan halal senter, jadi mereka nanti bisa langsung datang ke sana. Jadi semakin banyak lembaga pengembangan halal senter, semakin banyak lembaga yang bisa melayani atau memberikan pendampingan buat UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Kita membangun layanannya, tidak cuma fasilitasi UMKM-nya, tapi layanannya itu juga kita tambah. Kemudian untuk tahun 2024, kita rencanakan kita akan berkuat sinergi pengembangan ekonomi syariah, tentunya ini dengan komite dari ekonomi umat syariah yang sudah dibentuk kalau Jakarta ya di bulan apa kemarin ya. Pak Khusus, nah jadi ada PEPROF, ada BPJH, ada Pemerintah Syariah, ada Hempuran juga. Dan kita juga akan lanjutkan program sertifikasi halal. Jadi yang belum masukkan ini di kawasan PIK Macoran. Nah, sudah pernah kesalah, belum? Jadi di kawasan PIK Macoran, kita juga akan coba dorong bagaimana mereka bisa mendapatkan sertifikasi halal. Karena ini sangat penting buat mereka. Kemudian juga tentunya kita lanjutkan dengan WKM-Minaam, dan juga kita akan terus mengembangkan halal senter. Jadi kita dorong ke lembagaannya, keempatan SDM-nya, dan juga etos untuk pendukung. Jadi kadang-kadang sudah banyak di lembaga halal senternya, tapi orang yang melakukan pendampingan masih kurang. Sehingga tidak bisa melayani masyarakat. Di sini yang kemudian kita tambah, kita lakukan pati halal sehingga mereka dapat sertifikasi dan juga bisa memberikan pendampingan halal senter. Dan juga tentunya penguatan sertifikasi halal untuk rumah pertolong E1 atau UGAS. Nah, nanti di sini kita bekerjasama dengan jenis KPKP dari Provinsi Jakarta. Sehingga semua mempertolongi Jakarta itu sudah tersendiri halal, sehingga terjamin kehalulannya untuk semua masyarakat di Jakarta. Selain itu, kita juga di sini ada pengurangan yang mengalami moda pesan krek.